Hai Halo seperti odir ketemu lagi sama gue Henry video kali ini kita akan bahas kaki-kakinya atau suspensinya mobil Jeep JK di belakang saya ini udah banyak banget nih suspensi jadi Jeep JK JL dan JT nah kali ini videonya kita mau bahas tentang Jeep JK dulu karena kaki-kakinya itu sudah berumur lah atau sudah tua untuk seperti apa letaknya dimana langsung aja kita lihat di bengkel kita sekarang kita lihat langsung di mobilnya pionir ini ini yang kita pakai untuk off-road bersama tim Trabas kalau sudah lihat untuk kita sudah banyak banget nih mobil ini kita pakai buat off-road kita pernah juga sama si Omoto Mobi terus sama Joe Elevana juga pernah main bareng sama mereka kita nah untuk perawatan mobil misalnya sabar kionir ini mobilnya masih standar tapi makin udah lama anaknya ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan untuk perawatan mobilnya yang pertama yang sering nih di bagian sini nih di bagian busing apa arem nih Nah kalau udah lama itu ini biasanya dalamnya udah pada apa kecah semua bagian dalamnya yang udah parah banget kita bisa lihat dari bagian samping sini tapi yang kalau yang mulai udah goyang tuh bagian dalamnya itu udah pecah dia harus dibuka dulu baru bisa kelihatan busing pecanya ini ada dua kiri-kanan ini sama busing ini kiri-kanan sama aja nggak ada juga nih busing soebar nih karet-karetan semuanya busing soebar Hai nah sebenarnya kalau yang seperti ini udah mulai kena nih harusnya kalau ini udah diganti ini udah mulai agak longgar jaraknya nih dari isi soebarnya untuk bagian depan lagi nih yang lainnya yang perlu diperhatikan lagi juga nih ding soebarnya ini ada dua juga kiri-kanan ini kalau sudah mulai busak juga busingnya itu dia nggak goyang jadi mobil pasti akan jadi kurang stabil juga nah sekarang kita mundur nih di bagian atas ini ini namanya ini banyaknya masalah itu bilang yang bisa ngomong setirnya mulai goyang atau yang udah pada ganti ban gede segera goyang nih mobil agak apa ngebuang sendiri nah bisa dicek juga nih ini agak melangkung kedepan nih melangkung kedepan yang nempelnya tuh sama si knuckle jadi atas bawah ini long tie rod ini drag link bisa cek dua bagian ini mungkin kabar pionier sering bilang mobilnya goyang atau yang sudah mulai limbung nah bisa dicek kalau dia yang pasti bergerak ya ong taruh ini pasti akan bergerak bisa main ada dengan ikutin putaran ban jadi dia akan naik-naik turun seperti ini doang mainnya jadi ini hitungan normal drag link juga mainnya itu atas bawah yang temen atas bawah jadi kalau untuk yang masih standar bawaan yang pabrikanya atau dari mobilnya itu dia lebih enteng dibandingkan yang udah happy duty seperti yang kita pakai sekarang ini antara flag jadi kalau terlalu enteng banget itu dia pasti akan goyang nih begitu kita naikin ke sini kita turun dia akan bunyi disini besinya itu kayak bunyi-bunyi misalnya saya kenceng ini ya kalau yang standar dia bunyinya lebih kenceng koni kita udah ganti yang happy duty kita pakai dari merek tada flag untuk bagian samping naroda kiri kanan linta ini harus kita perhatiin juga di bagian tengah ini di Excel ini namanya sila soda hasil asoda itu nanti kalau bocor itu sampai keluar netes ke sini nih nanti bisa diperhatiin juga nih bagian-bagian sini nanti basah semua banyak-banyak olinya itu sedang sodanya udah bocor ini kalau kita masih kering nih jadi sudah kita masih bagus untuk kiri kanannya itu masih bagus semua yang sebenarnya join yang asoda di sendiri pun kalau untuk standarnya itu kalau yang banyakan pakai bahan-bahan gede itu mulai banyak yang masalah kita juga tuh sekarang ini nah betul kita ini udah pakai yang merek dari Yukon yang udah heavy duty untuk asoda bagian kiri kanannya ini bagian belakangnya ini bisa juga kayak HP M bearingnya itu banyak yang udah mulai kena juga bisa diperhatiin juga nih salah satu masalah bagian paling penting ini bojoin ini bojoin kita sudah pakai yang teraflex yang the heavy duty kalau yang standarnya itu dia kalau udah lemah nanti berasa kok tinggal goyangin aja banyak tuh kalau misalnya lagi diangkat bisa dibantu goyang sedikit tapi tuh kalau mulai gerak nih kelihatan nih bagian sininya ini kelihatan akan ada gerakan kalau bojo nya itu udah mulai rusak loyang untuk standarnya sekarang kita lihat yang bagian tengah nih bagian sini nih ini juga sering masalah nih disini juga ini ada sil bagian belakang ini ada namanya juga silpion ada silpion juga itu juga ada berapa umur juga sering-sering bocor karena juga umur terus joinnya dan kopalnya ini sering bermasalah juga dan kita udah pakai Yukon yang udah heavy duty ini semuanya kita pakai Yukon asoda juga untuk bagian depan sih yang sering diperhatikan ini bagian-bagian tadi saya sebutin aja kecuali bagian mesin ya kalau mesin kan dari sini juga kita bisa melihat bahwa itu kayak silpion bisa dibuka nih bagian sini untuk ngeliat bocoran olinya ada apa nggak di sini ada lubang inti bisa disenteran kalau mau ngecek kita masih bersih nah ini mobil kita pakai buat off-road yang bilang takutnya kalau barang-barang banyak rusak enggak juga sih kayaknya ya kayaknya kita masih aman-aman aja mobilnya ada beberapa bagian yang ini pernah kena batu nih Nah kalau yang sudah pernah ganti shock atau yang masih besok standar bisa diperhatiin juga busing shocknya ini busing shock bisa diperhatiin untuk bagian atas di bagian antara penemuan sini nih busingnya banyak yang pecah kalau pas ngayun banyak bunyi-bunyi bisa dicek juga untuk bagian busing shock atau bisa bisa digoyang seperti ini ini kalau masih bagus semua dia akan kaku banget seperti ini nah atasnya juga ada juga busing shock yang ngancep dia hitung-bunyi nah untuk busing shock untuk belakang sih enggak terlalu banyak belakang paling kayak asroda berikan asroda sama asroda tapi itu nanti kalau beri rusak itu kebanyakan itu kita kedengeran ke bunyi itu bunyi seperti dengungan bisa dicek nanti nanti di bagian sila soda belakangnya atau nanti bearingnya itu kalau bearing itu kalau kita lihat dari belakang mobilnya tuh banyak tuh mainnya tuh nggak nggak lurus jadi agak goyang-goyang banyak kayak lagi dangdutan dia itu banget itu bisa kita cek kering untuk asrodanya untuk bagian-bagian lainnya seperti arm sih kita udah ganti semua ya kita udah pakai yang heavy duty armnya kita pakai dari teraflex yang kita butuh untuk menganjangin si teraflex apa kita lebih butuh arame lebih panjang supaya kita bisa balikin kester segaranya ini supaya mobil tetap rasa enak walaupun kita sudah upgrade mobilnya jadi tinggi kita pernah ngapain mobil ini jadi sekarang nih 3 inch kita pernah bikinnya di 6 inch 4 itu juga pernah kita pakai lama di 4 juga dan semuanya ini masih aman-aman aja sampai sekarang ini kopel sama ada kopel bagian belakang ini kopel bagian belakang itu kopel bagian depan tadi ini semuanya harus dicek itu bagian bearing-bearing semuanya atau silsilnya ini biasanya banyak yang udah mulai bocor nah untuk upgrade mobil itu sebenarnya daripada kita pakai yang standar lagi nih ya misalnya kita pakai anggap kita long tarot kita ini rusak misalnya kita mau ganti long tarot atau dragling daripada kita menurut saya sendiri daripada kita ngapain barang-barang ini balikin lagi dari brand yang sebelumnya atau sesuai bawaan pabrik dan harganya itu enggak beda terlalu jauh yang barang sama barangnya udah heavy duty termasuk kayak kontaknya dari teraflex ini beda itu nggak jauh tapi untuk memakainya kita puas banget apalagi kan si jauhin dari teraflex ini kan udah happy duty dan kita ini bisa ngatur untuk joksi busing ini sendiri jadi kalau misalnya longgar nih kita masih bisa kencengin lagi ini joinnya ini bisa kita kencengin lagi sampai dia titik mentoknya itu masih jauh banget nah kita sendiri aja pakai long tarot ini udah sampai beberapa tahun kita nih dari awal hampir ini kita pakai mobil ini 2016 sampai sekarang kita masih aman-aman untuk long tarot ini sama bareng-bareng dari uji teraflex terus cokstir juga nah ini cokstir kita pakai dari teraflex falcon yang sudah dilihat ini juga udah adjustable juga ada tiga pilihan yang soft medium sama yang form jadi kalau mau yang lebut banget sedang sama yang paling keras nih bisa diatur untuk kenyamanan putaran setirnya masing-masing kalau dragling kita naikin isi dragling nih ya Nah mungkin kalau teman-teman pas lagi ngolong juga bingung korak link saya di bawah kok yang ini kok di atas bro nah ini kok punya gue dari bawah nih kok punya lu di atas pemasangannya nah ini kita naikin posisi si draglingnya ini kita naikin posisi dragling ke atas supaya kita bisa dapat travel main yang lebih jauh setelah kita pakai band 37 kita bisa travel main lebih jauh untuk kemiringan mobilnya kiri-kanan supaya dia ini enggak terlalu nekuk jadi kasihan dia kalau terlalu nekuk ini cepat merusakin si dragling si join-joinnya dragling nah tapi kalau kita mau naikin ini si dragling ini jadi ke atas kita harus merubah juga yang namanya itu trackbar nah ini terkembar itu kita naikin juga posisinya tadi itu posisi terbaru di sini aneh lubangnya nah shocksteer ini aslinya itu lubangnya si trackbar jadi kita naikin trackbar supaya dia harus lurus sama si dragling ini jadi posisinya itu harus lurus kalau dragling naik trackbar harus naik ada namanya itu bracket trackbar depan nah ini kita pakai bracket trackbar depan dari synergy ini udah nyambung semua kejaran juga ini udah nempel semua di sistem pakai baut-bautan semua udah TMP semua jadi supaya si mobil itu jadi lebih enak jadi juga barang-barang yang kita pakai itu enggak cepat rusak satu dan kita pemakaian mobil itu jauh lebih enak dibandingkan kalau kita sudah tinggi mobil itu misalnya empat inch tapi bagian itu nggak kita rubah tahu kita nggak tambahin trackbar depan supaya dan bikin lebih enak jadi banyak orang bilang mobil tinggi itu enak banget mobil nggak bisa diem goyang-goyang mungkin ini semua barang-barang cerita tarikan semua jadi lagi balapan untuk bikin mobilnya lebih enak nih semua nah trackbar sendiri ini ini udah adjustable juga dari teraflex nah ini kita bisa ngatur si modi mobilnya itu balik lagi seperti semula pabrikan antara band sama bodinya itu bisa rata kiri kanannya itu join rem juga nih kita udah ganti remnya pakai bit bracket dari si teraflex nih kalau melihat ini kita ganti bagian depannya doang nih dari teraflex ini udah pabrikan dan selang remnya juga kita ganti pakai selang rem yang beredet atau yang udah stainless nih jadi supaya suplai minyak ke kalipernya itu dia tetap konsisten jadi nggak misalnya itu minyaknya itu nah kalau yang karet kalau kena panas itu kan dia ngelebar tuh jadi suplai minyak bisa banyak bisa kurang bisa banyak bisa kurang kalau udah kita pakai senis suplai minyaknya itu udah stabil banget misalnya dia butuhnya itu misalnya satu mili satu mili terus kita misalnya dan tentunya kalau kita sudah ganti di bracket atau yang pengereman yang lebih gede selang rem itu wajib banget kita ganti pakai yang stainless jadi nggak bisa lagi kita pakai yang standarnya dia ya yang udah Kaknya masih karet sampai disitu aja nih penjelasannya untuk yang ngerawat atau maintenance mobil jayweiler JK ini untuk saya sebutin lagi kayak karet-karet atau bagian-bagian gerak semuanya yang perlu diperhatikan Nah kalau mau upgrade saya sarankan untuk upgrade yang kebarang-barang yang sudah heavy duty daripada kebarang-barang yang masih OEM nya atau seperti yang standarnya lah jadi lebih heavy duty itu kita dapat benefitnya pastinya lebih awet biarpun harganya lebih mahal sedikit tapi kita bisa pemakaian sampai buktinya kita 2016 sampai sekarang sudah 28 tahun kita nggak pernah ganti-ganti lagi sampai nggak pernah ada masalah dan tentunya harus yang adjustable kalau bisanya dari standar mau ganti yang heavy duty tapi cari adjustable supaya nanti kalau suatu saat mau lift mobilnya kita nggak perlu beli dua kali jadi tinggal setting aja nih tinggal kita putar-putar aja setting tinggal nya untuk mencapai titik yang kita butuhkan pas kita lebih saat itu itu saja dapat saya sampaikan untuk video kali ini berdasarkan pengalaman saya selama di pionir sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati